Kalian juga yang sudah pacaran, dengar ini baik-baik, nikah cepat. Dengar ini cewek-cewek, dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahin, rugi kamu. Motor aja 1 tahun dicicil sudah lunas. Masa kamu dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahin? Maka saya hormat sama laki-laki ini. Masih muda, berani untuk menikah, tidak semua laki-laki berani untuk menikah. Termasuk kalian yang bawa pacar tapi sampai sekarang tidak menikahin. Ada nikah yang haram, ada nikah yang wajib. Yang haram itu yang bagaimana? Yang tidak mampu. Baik secara materi maupun secara fisikis. Homo. Gay. Penyuka sesama laki-laki. Tidak senang sama perempuan. Kalau dia menikah sama perempuan malah hancur. Ini perempuan tidak pernah rasakan kebutuhan fisikis. Maka dia haram untuk menikah. Atau lesbi. Penyuka sesama laki-laki perempuan. Dan ini semakin banyak. Dan mereka eksis. Ini haram. Kemudian yang wajib. Nah siapa yang wajib sudah mampu. Mampu secara materi. Kemudian mampu secara fisik. Lalu dia juga nyerempet-nyerempet persinahan. Ini wajib. Siapa mereka? Sudah punya kerja. Sudah punya penghasilan. Sudah mampan. Selalu bawa ceweknya ke sana kemari. Itu dosa kalau dia menikah. Maka dengar ini. Yang jomblo-jomblo pisah bililah. Kalian juga yang sudah pacaran. Dengar ini baik-baik. Nikat cepat. Dengar ini cewek-cewek. Dipacari tiga tahun tidak dinikah-nikahin. Rugi kamu. Motor aja satu tahun dicicil sudah lunas. Masa kamu dipacari tiga tahun tidak dinikah-nikahin. Maka saya hormat sama laki-laki ini. Masih muda. Berani untuk menikah. Tidak semua laki-laki berani untuk menikah. Termasuk kalian yang bawa pacar. Tapi sampai sekarang tidak menikahin pacarnya. Siapa suruh keundang saya? Ini hebat ini. Benar, dek. Betul. Kau berani. Masih muda. Mertuamu polisi pula. Istri orang bugis pula. Luar biasa, Pak. Saya perlu kasih tahu. Apa artinya itu tenri sawu. Itu bahasa bugis kalau bahasa Indonesianya tenri sawu itu tak terkalahkan. Nah, maka siap-siaplah kau menaklukkan orang yang tidak terkalahkan. Itu bahasa bugis. Orang bugis kasih nama itu ada filosofinya. Tenri sawu. Tenri teta. Kalau tenri teta itu tidak bisa dilewatin. Nah, ini tenri sawu ini artinya tak terkalahkan. Nah, itu yang pertama lurus yaitu hukum menikah. Yang kedua yang perlu kita paham. Untuk nasihat kita. Luruskan niat. Nikah itu jangan macam-macam niatnya. Niat apa? Melaksanakan seriat Islam. Niat apa? Mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi katakan siapa yang sudah mampu. Lalu dia tidak mau menikah. Palaisamini. Bukan bagian dari umatku. Dengar ini baik-baik. Ya. Maka luruskan niat. Menikah itu kata Nabi nikahi seseorang karena empat hal. Ya. Ini bagi adik-adik yang belum mau menikah lagi pusing cari jodoh. Kata Nabi nikahi seseorang karena satu. Kalau kau laki-laki. Nikahilah dia karena kecantikannya. Perlu cantik. Kenapa? Dia 24 jam di depanmu. Kau pulang kerja. Ya ada lagi dia. Kau mau tidur. Dia lagi di depanmu. Kau mau makan. Ya ada lagi dia. Kalau dia jelek cepat bosan. Akhirnya ganti casing. Tapi cantik ini penting. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Cantik betul di Dimetsos. Ternyata kamera 360. Cantik itu penting. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Switch sepenting. 20 tahun cantik. Tapi 70 tahun tidak cantik lagi. Maka kalau motif utamamu cantik. Maka akan kudar cintamu. Alhamdulillah istrimu cantik bos. Alhamdulillah. Ya? Dua. Kata Nabi. Nikahilah dia karena kekayaannya. Islam tidak dilarang mencari orang kaya. Tapi yang dilarang materialistik. Apa itu materialistik? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Beda agama. Karena banyak uangnya dipilih. Itu namanya materialistik. Tapi cari orang kaya tidak dilarang. Tapi jangan sampai kau tidak menikah karena kau takut miskin. Tidak ada orang setelah menikah semakin miskin. Kenapa? Logika Qur'annya. Satu manusia ada rezekinya. Satu manusia ada rezekinya. Satu tambah satu pasti dua. Maka nikahlah. Jangan kau pernah menolak pernikahan karena kau tidak merasa tidak mampu. Saya miskin. Maka kau akan miskin selama-lamanya. Karena Allah jelaskan. Ana indaswani abdibi. Saya tergantung sangkanya hamba aku. Kalau saya sangka. Kalau dia sangka makin kaya setelah menikah. Saya kasih kaya kau. Maka aku yakin. Cari yang kaya. Tapi adik. Jadilah laki-laki yang terhormat. Jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. Jangan kau pikir hartanya mertuamu. Jangan kau akan menjadi laki-laki hina. Berdiri tegak dengan kepala terhormat. Karena kau hidup di telapak kakimu sendiri. Itu laki-laki. Yang ketiga. Kata Nabi. Nikahilah seseorang. Karena keturunannya. Boleh cari keturunan baik-baik. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi. Anaknya pengkhianat. Siapa? Nabi Noh. Ada orang bapaknya pengkhianat. Anaknya Nabi Nabi. Nabi Ibrahim AS. Maka penting cari keturunan baik-baik. Tapi tidak boleh jadi prioritas. Nah yang keempat. Kata Nabi. Nikahilah dia karena agamanya. Ini yang prioritas. Ya. Kata mahasiswa saya. Ustaz. Kenapa agama nomor empat? Mestinya dia nomor satu. Saya bilang. Jangan salah paham dek. Hadis itu agama nomor empat. Tapi dia tidak titik di situ. Dia koma. Lalu ada stressingnya. Utamakan agamanya. Karena dengan agama kau akan mendapat empat-empatnya. Ada orang cantik. Akhlaknya kesurupan. Ada kaya. Tapi otaknya beleng-beleng. Ada lagi cerdas. Tapi mukanya hancur. Tapi untuk mendapat perempuan yang konflik. Kok konflik. Paripurna. Dia cantik. Dia anak keturunan baik-baik. Kaya. Bagus agamanya. Sepuluh seratus cewek. Belum putus ada satu. Kalau ada tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Ya kan? Maka utamakan agama. Karena agama. Mukanya yang tidak cantik. Akan baik dengan ahlaknya yang mulia. Kekayaannya terbatas. Tapi kaya ahlaknya. Maka orang dia puji. Orang memujinya. Maka utamakan agamanya. Tetap karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Luruskan niat. Yang ketiga. Yang ini saya sampaikan. Setelah ijab kabul ini dek. Percayalah tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Ini semua ini. Muka-muka penuh masalah rumah tangga ini semua. Ya kan? Ya. Percaya. Tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Rumah ustad. Banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Moka willah kita aku sama istrinya. Semua orang punya masalah. Jangankan ustad. Nabi aja ada masalahnya. Nabi po. Nabi. Manusia pilihan. Tidak ada dosanya. Doanya pasti diijabah Allah. Apa tidak ada masalahnya? Pernah beliau tiga hari tiga malam tidak makan. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Dibuli. Oh bukan lagi dibuli. Diusir dari tanah kelahirannya Mekah. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Tuh Nabi. Bahkan pernah dalam kesetiaan rumah tangga. Beliau pernah di fitnah. Aisyah selingkuh. Itu rumah tangga Nabi. Apalagi rumah tangga milenial. Pasti banyak masalah. Saya kasih kau contoh. Sebelum kau nikahi ini adik. Apa masalahmu? Diterima tidak ya? Diterima tidak ya? Diterima tidak? Sudah. Diterima. Selesai masalahmu. Oh ada lagi masalah. Ada Corona. Mau menikah ada Corona. Selesai menikah seperti ini. Apa selesai masalah? Muncul masalah baru. Mau punya rumah. Sudah punya rumah selesai masalah? Mau punya anak. Tidak ada orang tidak ada masalah. Saya kasih lagi contoh. Istri cantik. Kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Eh lebih masalah lagi tuh bos. Untung ini pasangan sama kehagat dan cantik. Klop. Berarti bagus kalau jelek istri ustaz. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Pergi pesta pengantin duluan aja deh. Nanti saya menyusul. Sampai istrinya bang. Dimana kau bang? Tidak jadi saya mencret. Coba. Istri cantik masalah. Istri jelek masalah. Tidak ada orang. Tidak ada masalahnya. Lalu ada yang bilang sama saya ustaz. Bahagia benar rumah tangganya itu ustaz. Kenapa aku bilang bahagia? Dia tahu Facebooknya. Foto-fotonya di Instagram. Di WhatsApp bahagia. Pelukan saya. Eh beleng-beleng itu kalau foto baku tangkar. Dia pergi share di Facebooknya. Masa orang bertengkar lalu dia share di Facebooknya. Itu dong. Pasti yang romantis. Saya itu bisa membaca. Fisikologinya. Orang yang bisa baru bertengkar. Selama ini tidak pernah ada foto istrinya di medsosnya. Wah tiba-tiba tampil dia dengan masalah. Eh biasanya habis selesai. Selingkuh itu suaminya. Muka dia pasang lagi seperti itu. Hati-hati. Saya juga diprotes sama keluarga. Eh kenapa itu kau saya lihat. Tidak pernah itu wallpapermu istrimu. Tidak pernah saya lihat kau bawa-bawa foto istrimu di dompet. Saya bilang untuk apa? Nah saya sudah hafal mukanya. Orang yang tidak hafal muka istrinya itu harus lihat fotonya tiap hari. Jadi ibu-ibu yang selalu dipajang foto jadi medsos. Jangan terlalu percaya diri. Bisa jadi suami sudah mulai lupa muka istrinya. Ya. Percaya dek. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Nah sekarang apa sumber masalah keluarga? Ini dulu dideteksi. Satu sakwa sangka. Apa itu sakwa sangka? Sangka buruk. Telepon suami. Eh kok tidak dijawab. Mulai gelisah. Sangka baik. Telepon suami tidak ada jawaban. Oh berarti suami ikut lagi sholat dua. Di kantor. Telepon satu jam berikutnya tidak dijawab. Oh lagi menghadap komandan. Telepon tidak dijawab. Eh sholat jamaah di masjid. Tiba-tiba sore. Whatsapp teman kita masuk. Eh saya lihat suamimu. Boncen cewek. Cantik betul. Oh berarti suamiku ngegrep. Nah sangka baik. Saya serius ini. Ya. Sangka baik. Ya. Begitu ada temanmu. Ada temanmu kasihku informasi. Jangan langsung sangka buruk. Sangka baik. Tidak semua teman kita itu niatnya baik. Jangankan orang lain. Sepupu belum tentu baik. Jangankan sepupu. Saudara belum tentu baik. Informasi dia kasih kita. Bisa jadi dengki. Siapa contohnya? Yusuf alaihi salam. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya. Masak si Ustadz. Itu kan paman saya. Saudara Bapak saya. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Masak dia mau jahat sama keluarga saya Ustadz. Dia kan masih sepuluh satu kali sama saya. Abu Sofyan. Itu sepuluh satu kali. Jadi ketika kau terima informasi. Jangan telan bulat-bulat. Itulah yang orang wartawan bilang. Check and recheck. Bahasa agamanya tabayun. Karena belum tentu informasi yang kita terima. Benar. Betul dia bonceng cewek. Ternyata yang dia bonceng itu adalah. Orang yang mogok motornya. Dan dia perlu pertolongan baik-baik. Maka dia ahlak baik itu suami. Ketika kita sangka buruk. Tidak pernah tenang. Tidak tahun berkeluarga. Tidak punya-punya anak. Akhirnya di tahun keempat. Dia pergi periksa ke dokter. Ahli kandungan. Tes, tes, tes. Ternyata kata pak dokter. Eh ibu dokter. Bu, ibu sudah terlambat dua bulan. Senang sekali ini ibu. Dia telpon suaminya. Pak, di tahun keempat ini. Alhamdulillah saya sudah terlambat dua bulan. Kata suaminya. Alhamdulillah. Dia sujud syukur. Tapi ibu tolong ya. Ini rahasia berdua. Jangan kau cerita-cerita. Baik pak. Ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya pak? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat dua bulan. Eh, kenapa bisa dia tahu ini? Pasti suamiku lagi yang cerita. Mulai belum sangka. Datang suaminya cari nafkah. Capek, kepanasan, kena macet. Setengah mati pakai masker. Sana terancam corona di luar. Lalu baru datang. Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Pembohong memang kamu. Apalagi pembohong. Kenapa itu PLN dia tahu saya terlambat dua bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan demi Allah. Siapa kalian tahu? Saya tidak tahu. Kenapa PLN tahu saya terlambat dua bulan? Dia datanglah ke PLN ini. Suaminya juga marah-marah. Eh, ada apa kau tahu istriku terlambat dua bulan? Ini pak, ada catatannya. Untuk apa kau catat-tatat? Hapus itu. Boleh dihapus pak. Tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar. Ya terpasa punyanya bapak diputus. Kalau punyaku diputus. Apa dia pakai istri saya di rumah? Ya terpasa pakai lilin. Nah, ini akibat sangka buruk. Nah, bakal sangka baik. Semakin berkeliaran sangka buruk dalam rumah tangga dan hatimu, Hakkul yakin kau tidak akan pernah abadi di rumah tangga.